Houl Akbar Pangeran Wiro Kusumo yang diselenggarakan pada Sabtu siang 19 Januari 2019. Acara dihadiri oleh para tokoh ulama seperti Al-Habib Thohir bin Muhammad, Al-Habib Abdussalam bin Alwi Al-Hindwan, dan Al-Habib Ali Zainal Abidin dari Jakarta. Acara Houl tersebut juga turut dihadiri ratusan masyarakat dan santri dari pesantren yang berada di Jabi Seberang. Houl Akbar akan diagendakan sebagai kegiatan tahunan. Selain untuk memperingati Houl Pangeran Wiro Kusumo, Houl Akbar juga akan dijadikan sebagai ajang silaturahmi masyarakat. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengatakan peringatan Houl Ulama ini akan dijadikan kegiatan tahunan dan kedepannya direncanakan akan diadakan bazar dan perlombaan keagamaan. Selain itu juga pemerintah Kota Jambi akan menjadikan Jambi Seberang sebagai kota wisata religi yang juga masuk dalam visi misi pemerintahan Kota Jambi lima tahun ke depan. Dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini itu semua warga masyarakat Jambi yang ada di Seberang dan juga banyak tamu-tamu baik dari Palembang, dari Jakarta, bahkan dari luar negeri kita bersilaturahim bersama dalam rangka Houl Habib Utrus bin Asad Al-Jufri, Pangeran Wiro Kusumo. Beliau adalah ulama besar Jambi, pahlawan Jambi yang menyebarkan Islam di Jambi dan Houl ini akan kami teruskan menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Jambi dan didorong dari waktu ke waktu lebih besar. Insya Allah tahun depan satu minggu ada bazar, ada lomba-lomba keagamaan untuk anak-anak kita, para santri di sini sehingga kegiatan ini mempunyai dampak yang pertama silaturahmi yang kedua dengan banyaknya orang datang ke Jambi itu akan menggerakkan roda perekonomian di Jambi dan yang ketiga dengan banyaknya para alim ulama, para baik di sini kita mengharap keberkahan Alpoh Subhanallah akan turun ke Kota Jambi ini sehingga Kota Jambi menjadi kota yang mal datang ke Jambi di Jambi. Jadi kita akan menjadikan daerah Seberang ini sebagai pusat wisata religi. selamat menikmati